Jakarta, pemerintah menjelaskan mengapa jumlah pasien positif virus corona, COVID-19, yang meninggal dunia lebih banyak diumumkan kemarin. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Acmat Yurinato mengatakan Pemprov DKI Jakarta mengakumulasi data kematian selama 3 hari, untuk DKI akumulasi data kematian 3 hari yang baru dikirim hari ini, kata Yuryanto kepada wartawan, Kamis, 263-2020, malam. Yuryanto mengatakan hanya DKI yang mengumpulkan selama 3 hari, sementara provinsi lainnya tidak, bakal juga. 20 orang meninggal, tingkat kematian corona di Indonesia 8,73%, hanya DKI saja 3 hari dikumpulin di hari ini, ujar Yuryanto. Dari keseluruhan pasien yang meninggal dunia, Yury mengatakan rata-rata membawa penyakit bawaan, komorbit. Para pasien meninggal dunia bukan hanya meninggal karena corona, meninggal ini kan dengan penyakit komorbit, nggak tahu. Perhitungannya saya nggak tahu ini, itu bukan karena covid saja kok, imbuhnya. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan ada penambahan jumlah pasien meninggal akibat virus corona, covid-19. Hingga hari ini, total warga yang meninggal menjadi 78 orang, bakal juga, melonjak jadi 893. Begini sebaran kasus positif corona di Indonesia, angka kematian ada penambahan 20 kasus, sehingga totalnya ada 78 orang, kata jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona Acemat Yuryanto dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB, Kamis, 263. Sementara itu, pasien yang sembuh bertambah 4 orang. Total pasien yang sembuh saat ini 35 orang, ada penambahan 4 kasus yang sembuh. Jumlah kasus yang sembuh ada 35 orang, ujar Yury, RFSIDN, virus corona-corona di Indonesia Acemat Yuryanto.